Dua-duanya dalam perkara ini, menurut putusan, dua-duanya memperkosa. Tapi kata Polda Jawa Barat, dua-duanya piktip. Berarti perkara ini memang perkara piktip. Akan tetapi menghukum orang benaran. Apakah Eki ini tahu masalah jaringan narkoba? Nah, ini kan menjadi tanah tanya. Apakah mungkin ada jaringan narkoba yang sakit hati sama Pak Rudiana? Rudiana ini berpesan kepada Aib dan siapa satu lagi itu, saya lupa. Dia mengatakan, kamu kalau melihat siapa yang membunuh anak saya malam itu, ini nomor WA saya, nanti hubungi saya. Ada salah satu anggotanya berkata di sini, Bang, di dalam putusan ini. Dia mengatakan Rudiana itu menyiapkan surat perintah. Dan mengajak anggotanya ini untuk menangkap orang-orang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih netizen. Beliau ini adalah kuasa hukum Peggy Setiawan. Mayor Purnawirawan Marwan Iswandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Marwan? Sehat. Wah, kalau sudah sehat begini berarti siap bertarung nih Pak 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 Pak. Harus siap. Saya menjadi petarung, bukan pesarung Bang. Kalau pesarung biasanya orang duduk-duduk di pinggir jalan pakai sarung. Oh, kita bertarung Bang. Pak Marwan ini kan menarik ya. Kasus pembunuhan Vina sama Eki ini kan kasus lama. Cuma tiba-tiba ribut aja setelah ada film kan. Tapi yang ingin saya tanyakan ya Pak Marwan. Ini kan tiba-tiba polisi menangkap Peggy ya. Siap. Dan ketika waktu Peggy ditangkap itu kita lihat semua di TV. Siap. Keliatannya ada perlawanan dari Peggy ya. Iya, dari bahasa tubuhnya. Bahasa tubuhnya itu gesturnya dia melawan kan. Dan dia menyatakan di depan wartawan. Saya bukan pelakunya dan lain-lain sebagainya. Betul. Menurut Pak Marwan. Apakah Peggy ini memang sama sekali tidak mengenal Vina ini? Atau tidak mengenal orang-orang yang sedang menjalani hukuman? Kan ada tujuh orang tuh di dalam ya. Iya. Kalau menurut Pak Marwan. Pastikan sudah ngobrol nih sama Peggy ya. Iya. Apa curhatan Peggy ini kepada Pak Marwan? Sebenarnya Peggy tidak mengenal. Tujuh orang gak? Tidak mengenal. Dan orang yang terpidana itu pun tidak mengenal Peggy. Wah menarik. Menarik sangat ini sekali. Iya. Itu saya sampaikan Bang ya. Iya. Yang DPO itu adalah Peggy alias Perong. Oke. Sementara klien kami ini Peggy Setiawan. Sudah berbeda? Berbeda nama. Nah beda nama dan beda juga rupa Bang. Identitas beda ya? Sudah Bang. Sudah identitas dan foto dikasih unjuk. Bukan itu. Nah itu Bang ya. Oke. Banyak kejanggalan Bang. Kalau saya ceritakan, gak apa-apa cerita semua Bang ya. Biar-biar kita terang-berang semuanya. Dia ditangkap di mana itu Pak Marwan? Ditangkapnya di Bandung. Di Bandung. Di Bandung. Tapi memang keluarga Peggy itu tinggal di Cerebon? Keluarga Peggy di Cerebon. Tapi Peggy itu kerja aja di mana? Kerja di Bandung. Bukan di Cerebon? Bukan. Waktu kejadian pekara Bang. Tanggal 27 Agustus 2016. Peggy itu ada di Bandung Bang. Tidur di Bandung. Nanti kami waktu sidang prapardirin kami hadirkan orang-orangnya Bang. Bisa bersaksi ya? Bisa Bang. Tapi tidak saya jelaskan dengan Abang nih. Namanya siapa-siapa. Iya, strategi. Ada Bang, ada. Ada menguatkan semuanya. Jadi pada saat pembunuhan, katanya pada saat pembunuhan itu Vina dan Eki, Peggy tidak ada di Cerebon. Tidak ada. Ada di Bandung. Ada di Bandung. Nah, ada juga Bang. Saya ceritakan dulu Bang ya. Jadi perkara ini Bang. Ini saya ceritakan dari putusan Bang. Ini putusan Bang. Semua putusan saya ceritakan. Oke, oke. Dari putusan ini Bang, dikatakan pada tanggal 27 Agustus 2016, orang-orang ini, grup ini, minum meminum keras di warungnya Ibu Nining. Ibu Nining itu siapa? Ibu Nining itu tempat mereka minum itu. Oke. Di depan SMP 11. Oke. Nah, ini ceritanya nih. Setelah itu si Andi cerita. Andi cerita. Kalau si Andi ada masalah sama gemotor ekstesi. Dan dulu gemotor ini anak-anak yang tujuh orang itu ya? Katanya tinggal. Oh, belum juga. Lain-lain. Tapi enggak Bang, bukan. Oh, bukan. Yang terpidana ini kan yang minum-minum tadi Bang. Oke, ada di situ. Ada di situ. Minum. Yang minum. Ini menurut dari putusan. Minum di. Ini menurut putusan ini Bang. Tapi kebenaran saya tidak mengatakan itu. Minum di tempat warungnya Ibu Nining. Minum-minuman. Setelah itu si Andi tadi. Andi cerita kepada grup ini. Mereka mengatakan kalau si Andi ada masalah sama grup geng motor ekstesi. Oke. Enggak begitu lama Bang. Lewatlah si Eki. Sama si Pina. Menggunakan jaket ekstesi. Oke. Dikejar sama mereka ini. Dikejar akhirnya ketangkap Bang. Ketangkap. Dibawanya ke lahan kosong. Oke. Digebukin. Dipukul. Si Dhani. Nah, ini saya garibawain. Si Dhani dan saya sama-sama si Andi. Penyebab kematian menurut PISUM ini adalah Bang. Karena salah satunya pukulan di Rahang Bang. Yang memukul Rahang itu adalah si Dhani. Dhani dan Andi ya. Dhani dan Andi. Dua-duanya Bang dalam perkara ini Bang. Menurut putusan. Dua-duanya memperkosa. Tapi kata Polda Jawa Barat. Dua-duanya piktip. Berarti perkara ini memang perkara piktip. Akan tetapi menghukum orang benaran. Ini sumur hidup loh Bang. Iya, iya. Bahkan Pegis Tawannya ancaman aku mati Bang. Saya Bang. Saya merasa terpanggir. Dulu Bang Marwan. Waktu dua orang itu dikatakan oleh putusan ini. Memukul itu ya. Iya. Itu yang lainnya. Yang tujuh orang yang minum-minum di situ. Iya. Tidak terlibat di situ. Yang terlibat. Menjadi narapidana itu mereka-mereka itu Bang. Menurut dari pengakuan ini. Dan setelah saya membaca di sini Bang. Penyebab kematian ini Bang. Salah satu terdapat Rahang. Ada di kepala. Iya betul. Dan orang-orang itu saya membaca ini Bang. Memukul. Ada memukul pakai bambu. Punda. Ya berbeda dong sama ada di kepala. Kecuali kalau mereka ini Bang. Abang tahan lah kalau orang hukum ya. Pasar 340 Junto 55. Bersama-sama Bang. Pembunuhan berencana. Berarti Bang seharusnya mereka ini sudah merencanakan. Sudah mengenal si Eki. Sudah direncanakan. Kan gitu Bang. Ini kan seketika. Ini menurut pengakuan di sini. Yang kedua lagi Bang. Ada saya janggal Bang. Terhadap si Dhani. Menurut pengakuan. Saya mau baca di putusan ini Bang. Rudiana itu. Ayahnya Eki itu mengatakan. Ada SMS ditujukan ke Sudirman. Nah dia mengatakan. Kayak ancaman terhadap Heki. Itu tanggal 17 Agustus. Sampai itu Sudirman Pak? Menjadi narapidana juga. Oke. Tetapi menurut informasi yang ada. Narapidana ini. Sudirman agak kurang Bang. Agak ini. Maaf saya bilang. Mungkin kurang ini dia. Kurang ini. Menurut informasi yang. Saya belum mendatangkan langsung ke ininya. Oke. Gak seperti ini Bang. Dan perkara ini Bang. Di dalam putusan pengadilan. Dikatakan ini pernah diolah TKP Bang. Sama Satlantas Polres Tacerbon. Dikatakan sama Satlantas. Ini adalah kecelakaan tunggal. Itu pertama ya? Pertama Bang. Oke. Bukan beberapa hari kemudian. Ibtu Rudiana. Waktu itu mungkin jabatan belum pangkat Ibtu kali. Dan dulu. Rudiana ini bapaknya Eki. Bapaknya Eki Bang. Jabatannya kanit narkoba. Dia mempersiap. Ini keterangkan. Saya berani bicarakan putusan pengadilan loh Bang. Oke oke oke. Ada salah satu anggotanya. Berkata di sini Bang. Di dalam putusan ini. Dia mengatakan Rudiana itu menyiapkan suara perintah. Dan mengajak anggotanya ini untuk menangkap orang-orang itu. Orang-orang ini ketangkap bukan ketangkap tangan Bang. Bukan. Jadi begini Bang. Saya cakap dengan Bang. Rudiana ini berpesan kepada Aib. Aib dan siapa satu lagi itu. Saya lupa. Dia mengatakan. Kamu kalau melihat. Siapanya membunuh anak saya malam itu. Ini nomor WA saya. Oke. Nanti hubungi saya. Yang tadi Bang. Yang tujuh orang ini tadi. Lapan orang itu tadi. Yang minum-minum itu ya. Yang minum-minum tadi. Lagi duduk di depan SMP 11. Telepon lah sama si Aib ini ke si Rudiana ini. Mengatakan pembunuhnya ada di sana. Eh makanya ditangkap. Lagi ngumpul dia bilang. Ah makanya itu ditangkap Bang. Langsung tangkap semua. Langsung tangkap. Ya ini lah panggilan yang permasalahan dari sini. Akarnya dari sini. Oke. Nah. Saya sampaikan dikit lagi Bang. Ini maksud saya kan gini Bang. Saya harus kan kalau ini bukanlah. Ini kan bukan tertangkap tangan Bang. Seharusnya. Rudiana kan buat laporan polisi. Berlakukan pengembangan. Kan gitu Bang. Ini gak ada. Yang tidak ada. Langsung tangkap. Tidak ada langsung tangkap. Ya inilah awal perkara dari sini Bang. Menurut informasi Bang ya. Ya. Ini pun mereka tuh. Abang tahu sendiri. Bukan cerita umum. Isyaka Tatar tuh mencerita. Dia dianiaya untuk mengaku. Jangan gitu Bang. Saya pernah belajar. Saya kursus hukum perang sudah Bang. Perang loh Bang ya. Perang pun tawaran tidak boleh Bang. Diperang pun gitu Bang. Ya gak boleh diintiminasi. Tidak boleh Bang. Apalagi ini bukan perang. Apalagi ini bukan perang itu loh Bang. Perang aja gak boleh Bang. Saya udah kursus hukum perang Bang. Ya ya. Ya itu Bang. Menarik nih netizen. Pak Marwan ini sudah pernah. Sudah Bang. Sudah. Jadi kalau menurut Pak Marwan sebenarnya Ibturudiana ini sebenarnya masalahnya disitu ya. Menurut saya begini Bang. Saya udah berulang kali. Saya benar saya. Apa yang disampaikan oleh Bang Hotman Parishotafia. Ya. Sebenarnya Abang itu kan penasihat hukumnya Pina Bang. Korban. Tapi Abang itu. Memang Abang ini mintanya bukan untuk menghukum siapa-siapa. Bang Hotman ini mintanya agar ini terang-benerang. Maunya Bang Hotman. Ya. Dibuat tim pencari fakta. Kata Bang Hotman gitu. Permintaan Bang Hotman. Ya. Saya dihukum 100%. Keluarga korban aja begitu kok. Membongkar ya. Iya mau membongkar Bang Hotman kan. Oke. Apalagi saya. Ya. Penasihat hukumnya Peggy. Oke. Saya sampai detik ini Bang. Sampai detik ini. Analisa saya dan sebagai saya sebagai hukum loh Bang. Saya mengatakan tidak bersalah Bang. Bang saya Bang perlu kita garibawain. Pergi ingat. Saya tidak ikhlas. Pembunuh itu berkeliaran Bang. Saya tidak ikhlas Bang. Pakat gitu. Saya tidak ikhlas. Tetapi saya tidak mau juga Bang. Mentang-mentang orang lemah. Dianggap lemah. Menjadi dikorbankan. Cuma hanya modal ijazah. Modal pengakuan saksi. Nanti suatu saat. Ini cerita nyata nih Bang. Iya. Saya nongkron di tukang parkir Bang. Ini cerita nyata. Tidak bohong saya Bang. Tukang parkir. Bang. Abang pernah si hukum Peggy ya? Ya kok tahu saya bilang. Saya melihat Abang viral. Oke. Gini Bang. Tolong Bang. Kami kalah membawa ini Bang. Kami kan kalah membawa. Nanti ada orang membunuh. Yang membunuhnya tidak jelas. Nanti kami ditangkap. Cuma modal. Nongkron-nongkron di jalan. Iya. Modal KTP. Sama didatangkan saksi yang berbohong. Katanya. Nah ini Bang. Jadi. Masyarakat kalah membawa ini Bang. Sudah ketakutan. Sudah ketakutan Bang. Bukan hanya tukang parkir Bang. Pernah saya ceritain. Saya makan di warteg. Begitu juga datang ke saya Bang. Tolong perjuangkan Bang Peggy. Ini simbol kami nih Bang. Kami ini orang bawa Bang. Begitu Bang. Saya ngopi-ngopi Bang. Begitu juga Bang. Semuanya Bang. Itu Bang. Saya terusan saja Bang. Kalau Bang mau tahu. Saya lila-tala ikhlas. Saya membongkar ini Bang. Apa sih sebenarnya terjadinya? Nah. Saya mau membongkar ini Bang. Saya sebenarnya. Kalau seandainya. Saya. Tujuan utama adalah si Peggy. Setelah Peggy. Kalau memang. Keluarga terpidana ini minta bantu Bang. Untuk PK. Kita bantu. Saya bantu Bang. Saya bantu. Yang penting ini jelas. Terang beneran semuanya Bang. Oke. Berarti. Pada malam pembunuhan itu. Kematian lah. Kita sebut pada malam kematian. Vina dan Eki itu. Sebenarnya. Peggy tidak ada di Cerebon ya. Di Bandung ya. Tidak ada Bang. Tidak ada. Peggy tidak ada di Cerebon Bang. Peggy setiawan. Dan. Bang. Saya bilang sama Bang tadi. Yang di. Kalau orang yang udah jadi DPO itu. Kira-kira udah jadi tersangka. Boleh tersangka kan? Iya. Peggy alias Perong itu udah jadi tersangka Bang. DPO tiga orang. Iya. Peggy setiawan jadi tersangka tanggal 22 kemarin. Iya. Kira-kira gimana Bang? Menurut Abang itu. Kalau saya hanya ini aja. Saya berpesan. Saya udah sampaikan. Saya berulang kali sampaikan kepada Kapolri. Saya ingat. Saya. Terus sana aja Bang. Saya jujur. Saya mengatakan ikhlas Bang. Di hati saya paling dalam. Polri ini bagus Bang. Institusi bagus Polri Bang. Bahkan Polri ini Bang sudah di. Ada rambu-rambu Bang. Namanya perkap. Peraturan Kapolri. Di ada turunan lagi Bang. Peraturan Kabar Reskrip. Sebenarnya kalau dari bawah. Udah mengikuti rambu-rambu itu. Aman. Tidak aman Bang. Makanya saya bilang. Kalau untuk Polri. Lembaganya. Lembaganya. Bagus. Tetapi saya bilang. Yang di bawahnya ini. Okno. Makanya saya bilang. Saya berani mengkritik Pak Listri Sigit begini. Pak Listri Sigit pernah cerita Bang. Pernah mengatakan. Siapa yang berani mau mengkoreksinya Pak Listri Sigit. Dengan pedas. Maka dia akan menjadi sahabatnya Pak Listri Sigit. Saya kritisi Pak Listri Sigit. Dengan pedas. Karena saya menjadi sahabatnya Pak Listri Sigit. Kita kembali. Berarti. Rudiana apa kira-kira. Yang menyebabkan sampai Rudiana melakukan itu. Nah Bang. Inilah. Abang menjadi. Abang bertanya. Iya. Saya pun bertanya. Ok. Apa karena. Masyarakat bertanya. Makanya biar tidak. Terang beneran semuanya. Tim pencari fakta. Yang independen. Baru semuanya kita umumkan. Tidak usah kita masuk saya. Ini kita bersihkan. Kalau memang ada yang kotor. Kita bersihkan Bang. Ok. Berarti. Ada yang menarik lagi. Dan. Janggal ya Pak Marwan. Kalau kita lihat DPU itu. Dulu kan tiga orang ya. Iya. Tapi tiba-tiba. Berkurang tinggal satu Pegi. Pegi. Pegi Perong. Pegi Perong. Terus yang ditangkap Pegi ini kan. Pegi Setiawan tangkap. Pegi Setiawan. Kelainnya Pak Marwan. Iya. Menurut Pak Marwan. Apakah ini juga. Memperlihatkan bahwa. Kasus ini semakin. Memperlihatkan kepada kita. Bahwa ada sesuatu yang. Tidak beres. Dengan berubah-rubahnya DPU itu. Saya sebenarnya Bang. Saya gak mau. Mengatakan ini. Tapi kalau Abang sendiri. Iya. Abang bertanya itu. Berarti Abang udah curiga. Iya. Ya. Kemungkinan itu ada Bang. Iya. Ya ada apa. Makanya tadi Bang. Untuk lebih jelasnya. Tim pencari fakta Bang. Kalau tim pencari faktanya independen. Baru terbongkar. Oke. Ada apa kan. Abang itu bertanya-tanya. Masyarakat bertanya-tanya. Sebab orang juga bilang ini. Ada juga Bang. Ini saya sampaikan. Benar saya sampaikan. Enggak. Bukan ngarang-ngarang saya Bang. Oke. Ada yang mengatakan. Apakah ini termasuk karena jaringan narkoba. Nah ini kan menjadi tanda tanya. Makin melebar Bang. Apakah Eki ini tahu masyarakat jaringan narkoba. Nah ini kan menjadi tanda tanya. Daripada tanda tanya. Terus berkembang-berkembang ke masyarakat. Itu menjadi fakta Bang. Tanya itu Ibturudiana. Tanya yang betul Bang. Kenapa? Ada apa? Jadi maksud saya. Kalau udah terambang-enderang. Ini bertanya Bang. Banyak Bang. Pertanyaan sama saya. Saya kadang-kadang udah ini bosan juga pertanyaan. Eh. Itu jangan-jangan terlibat ada jaringan narkoba. Si Eki-nya tahu. Nah. Loh saya bilang saya nggak bisa jawab. Kalau mereka berasumsi orang berasumsi. Sas-sas aja. Makanya harus ada tim pencari fakta Bang. Oke. Terang-benerang semuanya Bang. Itu Bang. Menarik nih. Kan Pak Marwan lihat ini nggak beres. Jadi mau mengajukan peradilan ya. Iya Bang. Terhadap kliennya Peggy. Kalau menurut Pak Marwan. Curat-curat nih. Pastikan Peggy curat-curat nih kan. Iya. Dia sama sekali nggak kenal Eki ya. Dia mendukung aku tidak mengenal. Tidak mengenal. Dan yang mereka-mereka itu juga tidak mengenal si Peggy Setiaban. Jadi Peggy juga tidak mengenal yang tujuh orang yang sedang dikenal. Tidak mengenal Bang. Si Tata juga dia nggak kenal ya. Tidak mengenal. Lebih-lebih Leifina dia nggak kenal. Iya. Bagaimana dikatakan Manuka 30 Junto 55 Bang. Junto 55 itu Bang. Perannya harus tahu Bang. Iya. Harus tahu. Seandainya tadi saya bilang saya memegangin begini. Ada yang menghantamin. Kan itu-itu kan tahu perannya. Ini perannya saya bilang. Ada yang memukul satu kali pakai tangan kosong. Oke. Apalagi Bang si Peggy Perong ini. Bukan Peggy Setiaban Bang ya. Saya membaca ini Peggy Perong. Di dalam putusan ini. Peggy Perong ini Bang. Dia tidak memperkosal. Dia hanya membuka bajunya si Pina. Dia mencium dan merabah payudara. Itu yang Peggy Perong ya. Dalam putusan ya. Dalam putusan. Peggy Perong ya. Peggy Perong. Bukan Peggy Setiaban. Bukan Peggy Setiaban. Ada lagi Bang. Saya katakan. Peggy Perong ini. Peggy Perong. Itu Bang dia menusuk. Menggunakan samurai. Di media saya sampaikan. Polisi bisa tidak menunjukkan kepada saya. Kalau seandai tadi Bang. Ini kan matikan karena benda tumpul. Oke. Dia pukul. Di sana ada sidik jarinya Peggy Setiaban. Oke. Berarti memang Peggy ada terlibat di dalam ini. Kalau sekarang ini Bang. Hanya ijazah. Hanya keterangan saksi. Makanya saya bilang tadi Bang. Tukang parkir. Nomor orang kopi. Ketakutan. Menyampaikan ke saya. Nanti ada yang mati. Dia bilang ada yang meninggal. Karena polisi gak mau pusing segala macam. Katanya. Nanti kami dikorbankan juga Bang. Ya sebenarnya gak gitu juga. Ya tapi ini nyata loh Bang. Katanya. Nah ini Bang. Mereka menjadi keuasan gitu Bang. Dengan modalnya begitu aja. Kecuali aku bilang tadi Bang. Memang ada faktanya memang mendukung Bang. Tapi ya. Oke lah. Siap. Tapi siap. Sekarang misalnya siap. Oke. Para-para dia siap. Pak Marwan. Ini kan menarik dalam putusan ini. Ada perubahan-perubahannya. Kan saya baca juga. Tadinya bahwa diperkosa. Kan gitu ada di dalam. Tapi kan terakhir dalam putusan itu kan. Tidak dibuktikan bahwa ada pemerkosaan. Kan cuma pembunuhan. Jadi itu ada keganjalan-keganjalan di situ ya. Bahwa itu tidak dibuktikan bahwa ada pemerkosaan. Betul-betul cuma pembunuhan. Belum lagi tadi Pak Marwan bilang. Kalau kasus pertamanya itu kan juga lebih unik. Karena disebutkan laka lantas. Ya. Ya kemudian berubah dan lain-lain sebagainya. Apakah menurut Pak Marwan. Perubahan-perubahan ini semakin juga memperlihatkan kepada kita. Dan meyakinkan kita. Bahwa kasus memang ini sejak dari awal sudah tidak beres penanganannya. Kalau menurut saya dari awal Bang. Oke. Dari awal tidak beres. Tapi saya sangat menyayangkan Bang. Pemimpinnya Bang. Semua itu menjadi tanggung jawab itu ada pimpinan Bang. Kapolres. Oke. Kapolres tak Cirebon kemana aja. Masa lho anak buah ini bergerak sendiri-sendiri kalau gini Bang. Seharusnya Bang ya. Ini karena-karena ini perbuatan. Karena ini Bang. Dulu Bang saya pernah Bang menangani kalau perkara-perkara besar kayak pembunuhan gini. Kami harus sangat teliti Bang. Harus hati-hati. Oke. Gak bisa sembrono Bang. Ada yang lucu lagi Bang. Oke. Saya ceritakan Bang ya. Saya menanyakan ke ibu Peggy Setiawan. Bu saya bilang. Ibu sama Peggy dekat gak? Dekat. Oke. Ada gak selama ini saya bilang Peggy mungkin curhat sama ibu masalah Eki. Masalah Pina. Gak ada. Nah saya bilang pernah gak polisi datang ke tempat ibu? Pernah. Pas habis kejadian perkara. Satu kali. Pernah polisi ke rumahnya Peggy? Katanya polisi. Tapi tidak membawa surat apa-apa. Datang ke rumahnya Peggy Setiawan. Datang ke rumahnya Peggy Setiawan. Ya adanya ibunya. Oke. Di sana datang katanya yang mengaku polisi. Oke. Menanyakan Peggy. Nah dijawab sama ibu itu. Ada di Bandung. Kalau memang benar-benar ini Bang. Polisi meyakinin ini Peggy pelakunya. Ini kan meninggal dua orang loh Bang. Iya bukan. Kejar dong ke Bandung. Nah. Makanya saya kemarin saya ajukan penangguhan penahanan Bang. Saya minta penangguhan penahanan. Saya bilang 8 tahun aja dia enggak kabur kok. 8 tahun enggak kabur. Kalau memang dia. Iya. Karena dia tidak bersalah. Bahkan dia tidak kabur Bang. Di sana Bang ya. Itu lagi Bang ya. Biar kita. Kita mau koreksi Bang. Kita mau koreksi. Tujuan kita koreksi. Kita menyampaikan ini. Kepada. Agar supaya orang paham. Kepada Kapolri juga Bang ya. Dan masyarakat juga. Masyarakat. Kita kan tujuannya kan. Saya. Yang itu memperbaikin diri kita. Oke. Saya pun memperbaikin diri saya. Kita harus memperbaikin. Makanya saya bilang. Berulang kali saya bilang itu hanya oknum. Oke. Di sini pun Bang. Menurut pengakuan dari ibu ini. Ibunya Peggy ini. Waktu malam. Waktu datangnya. Ngakunya orang polisi datang itu. Ngaku polisi ya. Iya. Tidak membawa surat. Makanya kita mengatakan. Ngakunya polisi. Karena enggak jelas. Karena enggak jelas. Oke. Kalau dia bawa surat perintah. Itu baru jelas. Oke. Motornya Peggy Setiawan Bang. Dari rumahnya dibawa. Sampai detik ini. Tidak dikembalikan. Tidak ada berita acara penyitaan. Ini menurut ibunya loh. Jadi motornya itu masih ada di kantor polisi sampai sekarang. Masih ada kayaknya Bang. Nah ini ganjil semuanya Bang. Semuanya ada keganjilan. Makanya Bang. Saya berharap. Yang sudah narapidana ini Bang. Yang narapidana kan katanya sekarang. Yang kan mau PK nih Bang. Saya dukung banget Bang. Saya dukung banget. Tapi lebih lucu lagi nanti Bang. Kalau PK yang ini dikabulkan. Kelain saya mau dimasukkan. Kira-kira lucu enggak itu Bang? Menjadi aneh. Makanya saya tidak ada kata lain. Saya menghimbau banget Bang. Makanya kemarin saya datang ke Kejaksaan Agung Bang. Ini Bang. Tanda terimanya. Saya datang ke Kejaksaan Agung. Oke. Saya datang ke Kejaksaan Agung ini Bang karena Jaksa ini adalah satu. Jaksa kan satu. Iya. Saya minta. Kemarin saya mau ketemu sama Jaksa Agung langsung. Tapi Jaksa Agung karena memang ada kesibukan beliau. Menyarankan saya ditemuin oleh Kepala Pusat Penerangan Hukumnya Bang. Oke. Bang Hadis Adegan mengatakan suratnya saya ini, suratnya Abang ini nanti akan saya sampaikan Bang. Dan ini akan menjadi perhatian khususnya kami. Intinya saya mengirim surat ke Jaksa ini Bang. Bukan apa Bang. Jangan sampai kejadian 2016 terulang kembali. Harus diteliti dengan cermat. Oke. Kalau katanya sekarang mau dilimpahkan. Berkasnya sama polisi, sama penyidik, Polda Jawa Barat. Jadi PG udah mau dilimpahkan. Mau dilimpahkan. Katanya mau dilimpahkan. Sudah hampir P21 berarti? Belum dong. Jauh lah masa P21. Gak bisa lah. Gak bisa disesalabim Bang. Siapa tau dia paksakan? Iya. Gak juga. Gak bisa juga. Ya kita akan bertarung kok. Berhadapan sama kita kok. Makanya ajukan surat ya. Iya dong. Makanya saya bikin surat ini Bang. Seperti yang P21. Mengingatkan ke Jaksa. Jaksa Agung agama memerintahkan jajaran. Yang dibawa naungan ke Jaksa tinggi. Berhati-hati. Jawa Barat berhati-hati. Ini ingat. Ini bola panas. Mau gak Jaksa pegang bola panas? Ya kalau bola panas sama Jaksa berhadapan sama saya. Saya siap kok untuk bertarung di ini. Di apa? Di pengadilan. Oh siap Bang. Siap banget saya. Saya siap banget ini Bang. Kalau memang Jaksa siap untuk menerima bola panas. Untuk dimajukan ke pengadilan persidang. Ke pokok perkara. Oh siap banget. Kami siap. Oke. Menarik nih. Karena menurut curhatannya Peggy Setiawan sama ibunya. Itu kan banyak keluhan-keluhannya ya. Mulai dari prosesnya penangkap. Pernah gak Peggy Setiawan juga curhat sama Bang? Kalau curhat dia Bang. Kami ketemu itu memang terbatas Bang. Gak bisa kita semuanya gak bisa Bang. Kita terbatas ada perwakilan aja. Yang just curhatannya Peggy itu dia mengatakan Bang. Kalau ini dia bukannya pelakunya Bang. Oh gitu ya. Makanya saya sampaikan ke Abang tadi Bang. Saya sampaikan ke Abang. Kalau ini... Saya tidak ikhlas. Saya perlu ulangkan saya sampaikan. Saya tidak ikhlas Bang. Oke. Pembunuh berkelihatan. Jangan sampai Bang. Ini zolim terhadap orang. Ini masalah hukuman seumur hidup Bang. Iya. Zolimnya ini Bang. Oh. Zolim. Apalagi Bang. Maksud saya. Kalau ini memang... Ini kan diduga Bang ya. Saya gak mengatakan udah pasti ini banget ya. Diduga putusan yang dulu. Kita perlu kita garipan. Diduga Bang ya. Putusan dulu itu salah semuanya. Mulai dari awal dari penyidikan, penuntutan, sampai putusan. Sampai ke mahkamah gue. Ini diduga Bang ya. Saya belum kira. Makanya kita upahakan sasarankan untuk PK. Karena ini telah berkekuatan hukum tetap. Apapun namanya, kita tetap menghargai putusan pengadilan. Sudah berkekuatan hukum tetap. Tidak ada jalan lain. Keluarga narapidana ini saran saya. Ajukan PK. Untuk kami, kami akan melakukan perlawanan. Peradilan. Dan kalau memang lanjut. Bukan saya tidak percaya diri kalau ini peradilan yang tidak ada. Jadi, masa yang ada berjasa. Hanya antisipasi Bang. Saya semua itu saya bikin antisipasi. Saya udah ngadap Bang ke Komisi 3. Oke, Pak Marwan. Iya Bang. Pernah gak Pak Marwan tanya sama Peggy bahwa... Kamu tahu gak bahwa dulu kamu pernah di DPO? Pernah gak Pak Marwan tanya? Saya enggak pernah. Enggak pernah. Enggak pernah. Peggy gak pernah curat bahwa... Kok saya bisa jadi DPO? Enggak. Oh, enggak. Kalau dia logika. Kita kena kita logika Bang. Hukum ini bukan hanya. Logika aja. Logika kita. Kalau memang Peggy ini logika. Kalau memang Peggy ini memang dia melakukan yang dikatakan DPO. Enggak mungkin masih ada di Bandung sih Bang. Jadi tukang. Betul. Logika. Kita harus logika Bang. Kita kita gunakan logika. Enggak mungkin kok Bang. Dan polisi pun gampang. Kok kemarin pas ini viral langsung ditangkap sama polisi. Kenapa gak selama ini gak ditangkap kok? Nanti gara-gara film ya. Gara-gara film. Tapi kami bersyukur Bang. Oke. Bersyukur kami ada film. Jadi ini membuat terang-terang semuanya. Keadilan. Semoga Bang. Semoga keadilan ini. Tapi ada juga Bang. Pepatah orang-orang. Orang-orang. Orang-orang tadi Bang. Yang bau-bauan. Diterita sama saya Bang. Curhat. Bang. Mungkin gak. Kalau mundur Abang. Abang tau gak? Dia naik mereka nanya sama saya Bang. Oke. Abang tau gak jaring laba-laba? Apa itu? Saya bilang tau. Jaring laba-laba itu yang kena itu apa Bang? Paling tinggi. Kataku lalat. Kalau kebau lewat. Kenapa Bang? Enggak Bang. Enggak kataku. Nah. Mereka umpamakan. Kayaknya. Kayak hukum. Kayak jaring laba-laba Bang. Hanya bisa menangkap orang kecil ya. Itu maksud mereka ini. Inilah Bang saya ini Bang. Saya perjuangkan ini Bang. Cuman mereka bertanya. Saya sempat ditanya gitu kok sama mereka. Abang tau gak jaring laba-laba? Saya bilang tau. Kenapa? Saya bilang. Jaring laba-laba paling kena apa Bang? Nyamuk. Saya bilang. Apalagi Bang. Paling kuat lalat. Saya bilang. Kalau kebau lewat gimana? Kenapa Bang? Probek. Hancur Bang. Oh gitu. Ternyata arahnya kesana. Ditanya sama mereka ke saya Bang. Gimana kamu toh Abang? Benar. Pak Marwan. Iya Bang. Mau tanya nih. Apa betul tuh orang bilang. Pegi nih punya identitas itu berubah-berubah. Punya dua identitas. Benar gak itu? Jadi gak begitu juga Bang. Oh gak begitu. Sebenarnya gini Bang. Oke. Kita lari ke pokok perkara aja Bang. Oke. Gak usah kita. Kita gak usah terbuai sama omongan orang masalah identitas. Malasan segala macam. Sekarang pokok perkaranya. Kelahian saya dituduh membunuh. Oke. Mana barang buktinya membunuhnya? Itu saja ya? Itu saja udah selesai kok. Gak usah dipersoalkan. Kenapa kita persoalkan? Dia mau nama A, nama B. Kebetulan Bang. Saya tidak permasalahkan itu. Nama adiknya memang yang disampaikan tadi. Sebagian tidak jadi masalah. Kenapa tadi itu ijasa? Nama ijasa tuh. Nama ijasa ya pegis tiawa. Dan apa hubungan maksud saya Bang? Kalau ijasa Bang dijadikan barang buktinya apa Bang? Kira-kira apa? Oke. Aku gak tahu juga Bang. Aku gak tahu Bang. Adakah identitas lain Pegi yang menyatakan Pegi alias Peron? Gak ada ya? Dan dulu waktu dijadikan DPU Pegi alias Peron itu bukan fotonya Pegi setiawan ya? Bukan Bang. Sketsanya juga bukan ya? Bukan Bang. Kan aneh ya? Karena orang DPU tidak ada foto dan sketsa ya? Itu juga aneh ya? Iya. Dari awal Bang. Dari awal kebilangan tadi. Semua dari awal. Kan kalau gini Bang. Kalau orang di DPU itu. Kalau di luar. Pasti ada fotonya. Kalaupun tidak ada fotonya dibuat sketsanya. Ini kan gak ada ya? Bang. Kita bertemu bermain logika lagi Bang ya? DPU itu apa? Daptop pencarian orang? Iya. Kalau mencari orang harus tahu gak wajah orang ya? Kalau gak ada wajah ini gimana saya mau mencari orang kok? Jadi itu aneh ya? Iya. Asal-asalan ya? Asal-asalan. Kalau abang ngomong asal-asan waladolin saya aminin Bang. Oke. Bu Marwan. Pernah gak ketemu keluarga Binah? Saya belum Bang. Oh belum ya? Sekarang ini saya memang masih fokus masalah si Pegi ya? Pegi. Saya tidak mau saya. Saya hanya ngeliat dari si Pegi aja. Saya gak mau terlalu banyak. Nanti mindset. Maksudnya udah banyak-banyak. Ceritanya udah lain lagi. Oke. Enggak mau melebar ya? Konsentrasi kita tidak ini lagi. Bahkan saya Bang ya. Ada yang saksi-saksi yang ngaku-ngaku sekarang ini Bang ya? Saksi dia ngeliat. Ada yang ngeliat yang ada yang ngakunya 100 meter malam tempat gelap. Dia bisa ngeliat orang-orang itu. Kan aneh Bang. Bahkan ada yang banyaklah saksi berkelian sekarang. Saya belum mau Bang melaporkan ini Bang. Memberikan keterangan bohong. Iya. Karena saya masih fokus sama Pegi. Yang melebar ya? Enggak mau melebar. Tapi kalau nanti saya ada Bang tanya mau melaporkan. Kita lihat. Oke. Kalau merugikan klien kita, kita hantam. Itu Bang. Menurut Bu Marwa ini berkeyakinan 1000% bahwa Pegi Setiawan bukan Pegi alias Peron ya? Jelas. Itu keyakinan? Ke keyakinan kita berdasarkan fakta yang ada. Oke. Dan keyakinan bahwa pada malam kejadian Pegi Setiawan tidak ada di Cerebon? Ada di Bandung. Ada di Bandung. Dan itu ada saksi ya? Iya Bang. Betul. Oke. Berarti kalau kita melihat bahwa pangkal permasalahan ini sebenarnya di awal ya. Ketika berubah itu dari lakar lantas. Kemudian ada peran bapaknya Eki Rudiana. Yang tiba-tiba menangkap. Menyuruh WA dan lain-lain sebagainya. Itu masalahnya sebenarnya. Iya. Betul. Bahkan Bang kalau aku nggak salah yang si Akbar-Akbar itu kulihat dia aja di media saya baca malam juga. Dia minta agar si Rudiana ini berturus terang semuanya. Terbuka. Ada kan di media? Iya. Kenapa dia minta berturus terang? Berarti dia tahu bahwa Rudiana ini tahu. Nah itu dia Bang. Ada. Ada sesuatu. Ada sesuatu yang diseminat. Ada sesuatu. Maka aja Bang. Saya bilang minta juga. Sebenarnya tidak ada jalan lain sih menurut saya. Presiden buatlah tim pencari fakta. Kita jangan melihat perkara yang sih. Jangan kita anggap ini sepele Bang. Seperti tadi Bang. Saya bilang. Masyarakat yang paling bawah. Tadi berulang kali saya ceritakan dengan Bang. Mereka sudah tidak ada kepercayaan gitu Bang. Nah ini Bang. Kalau ini terang menerang. Saya rasa ya. Luar biasa Bang. Itu. Semuanya itu hanya ok. 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 Kalau Anda kan sudah baca nih. Di AP semua kan. Anda sebagian besar sudah dibaca. Ya Bang. Udah pernah ke TKP. Lihat-lihat lokasi tempat pembunuhan. Belum Bang. Karena kemarin saya ini kan fokus kan. Kita kan. Pegi. Saya pun fokus bergerili ya Bang. Ok. Mendatangin ya apa namanya kemarin ke Kejaksaan Agung. Ke Komisi Tiga. Komisi Judisi Arsa. Itu tugas saya Bang. Ok. Berarti sudah membaca duduk. Sudah. Kasus sebenarnya ya. Sudah. Seperti itu. Setelah membaca kasus ini. Apa yang ada di kepala Pak Marwan. Apakah Pak Marwan meyakini. Bahwa kematian Fina dan Eki. Itu karena pembunuhan. Atau bukan pembunuhan. Kan sudah baca nih kasus ini. Analisis nih. Sebagai seorang advokat. Kita ini kan sama-sama advokat. Biasanya kalau kita membaca beda kasus. Tiba-tiba ada namanya hipotesa. Kesimpulan sementaranya. Iya Bang ya. Apa kesimpulan sementaranya Bang Marwan. Terhadap kasus ini Bang. Iya. Apa penyebab kematian Fina dan Eki. Sekarang begini Bang. Saya cerita dikit Bang ya. Pernah saya waktu live di TV One. Saya bertanya kepada Pak Suroto. Yang menanggap. Yang menemukan langsung si Eki ini. Si Eki. Saya tanya waktu itu. Pak waktu Bapak mengangkat Eki itu helmnya posisinya bagaimana. Sebab menurut keterangan dari Fisum ini Bang. Ini kan pecah semua ini Bang. Belakang ya. Ini dia. Berarti ini ada pemukulan Bang. Kalau ada pemukulan berarti saya bilang. Saya katakan. Berarti helmnya logikanya pecah. Oke ini gak pecah ya. Ini tidak pecah. Kepalanya aja retak helm gak pecah. Ini Bang. Makanya saya bilang kita tentu keprofesional dari kepolisian itu disini Bang. Oke. Nah kalau Abang bertanya tadi. Apakah ini pembunuhan atau laka lantas? Oke. Analisa. Iya. Saya gak mau mengatakan ini Bang. Pasti Bang ya. Iya. Tapi. Hipotesa. Hipotesa. Kemungkinan. Bukan sementara. Kemungkinan. Iya. Kemungkinan memang ada yang membunuh bisa jadi. Oke. Tetapi kubilang ini profesional. Ada apa perkara ini sampai Eki dibunuh? Apakah Eki tahu ini ada jaringan narkoba? Hmm. Kan itu kan? Iya. Tapi bukan saya mengatakan kata pasti bukan Bang. Dugaan. Dugaan karena pertanyaan dari masyarakat juga. Menyampaikan ke saya. Oke. Nah. Yang kedua saya bilang. Makanya ini menjadi rancu semuanya Bang. Itu analisa saya kan bisa jadi. Iya. Tapi kita lihat putusan. Hmm. Waktu habis kejadian perkara. Satlantas sudah oleh TKP. Hmm. Kata Satlantas ini adalah kecelakaan tunggal. Ini kan banyak persepsi nih Bang. Banyak versi ya? Versi. Nah makanya sekarang saya bilang. Mohon izin Bapak Presiden Joko Widodo. Bentuk tim pencari fakta. Oke. Tujuannya ini biar tidak liar Bang. Berkembang terus ini Bang. Menggelinding terus. Nah ini Bang. Yang saya khawatirkan seperti itu Bang. Oleh karena itu menurut Pak Marwan. Ini harus dibuka terang-benderang ya. Harus terang-benderang. Kuncinya itu ada di Bapaknya Eki. Di Rudiana. Bapak Eki. Jadi kalau menurut Pak Marwan. Kalau Rudiana mau berterus terang. Menceritakan fakta sebenarnya. Karena kan dia yang tahu. Sejak awal ya. Betul. Maka kasus ini terbongkar. Terbongkar. Hmm. Menurut saya terbongkar. Oke. Tapi kubilang tadi. Harus tidak ada dusta di antara kita. Oke. Kita buka semuanya. Kita buka semuanya. Terang-benderang. Makanya tujuan. Saya berulang kali Bang. Mengatakan tim pencari fakta tujuan bukan apa Bang. Bertanya ke Rudiana ini. Pak Rudiana ini. Kanit-kanit narkoba Bang. Kanit narkoba. Kanit narkoba. Oke. Mungkin. Kita tidak tahu. Makanya semuanya ada kunci di Rudiana. Apakah ada mungkin ada jaringan narkoba. yang sakit hati sama Pak Rudiana. Hmm. Karena sih. Terus kita ini. Makanya ini harus terang-benerang. Oke. Ya itu Bang. Harus terang-benerang. Tetapi jangan maksud saya Bang. Gak bisa ditutup aja. Gak bisa Bang. Ini menurut saya harus dibongkar. Harus dibongkar. Apapun yang terjadi harus dibongkar. Kalaupun ini ada terjadi. Ini hanya kesalahan oknum. Saya berulang kali. Katakan oknum. Hmm. Kalau institusi Polri tidak ada sangkut pautannya. Tidak ada Bang. Ini hanya oknum. Nah oknum inilah maksud saya ada kesalahannya. Ini mana sih? Biar nanti bang yang lain pun tidak seperti ini. Itu Bang. Tujuan kan di sana Bang. Jadi. Kalau menurut Bu Marwan. Pegi Setiawan itu. Waktu kejadian pembunuhan. Lapan tahun yang lalu kan. Ya. Tanggal 27 Agustus. Lapan tahun yang lalu. 2016. Itu pernah mendengar kejadian itu ya. Pada saat itu. Dia pernah mendengar bahwa ada pembunuhan Vina dan Eki. Atau dia gak tau juga. Saya tidak mau berandai-andai kesana. Saya tidak mau ini. Saya tidak ini. Oke. Kalau saya fokus kepada masalah Pegi Setiawan. Pegi Setiawan waktu kejadi perkara dia ada di sana. Ada di Bandung. Oke. Gak ada di Cirebon. Gak ada di ini. Ditambah lagi saya bilang banyak keganjilan. Banyak keganjilan yang dilakukan waktu di Cirebon. Bahkan Bang ya. Ibu Nining ini tidak dijadikan saksi Bang. Yang pemilik warung itu ya? Pemilik warung. Kenapa? Saya mau Bang. Saya sampaikan timnya di Cirebon. Oke. Ini saya kalau peradilan mau saya hadirkan. Ya penting itu ya. Penting dong Bang. Karena dia ada di situ ya. Iya. Dia ada di TKP. Itu Ibu Nining ada enggak Pegi Setiawan di sana? Oke. Yang lain yang terpidana itu mengatakan tidak ada Bang. Pegi Setiawan. Tujuh orang itu bilang enggak ada? Tidak ada. Oke. Mereka mengatakan. Makanya aku bilang tadi Bang. Sekarang kita perkuat lagi nih. Dari Ibu Nining. Ada enggak. Tapi kenapa Ibu Nining? Sekarang Ibu Nining udah enggak ada lagi Bang. Menghilang? Yang ini tidak ada Bang. Menghilang atau disuruh menghilang? Aku tidak tahu. Karena Bang bilang menghilang. Kalau menghilang kan sengajaan dari Ibu Nining. Atau disuruh menghilang. Abang tahu gak? Saya ya. Menghilang. Atau disuruh menghilang. Atau disuruh menghilang. Aku tidak tahu. Padahal dia kunci ya. Kunci Bang. Yang kedua Bang. Saya akan menghadirkan. Kunci utama juga. Orang Polres Bang. Iya. Orang Polres ini Bang. Yang ngelola per... Nah saya sebutin Bang ini. Bahwa kematian kedua korban Muama, Rizky dan Pina. Berdasarkan keterangan petugas laka lantas. Polres Cirebon Kota. Atas nama. Dalam kurung nih Bang ya. Yudo Prasetyo dan Taufik. Keterangan saksi. Dr. Rahma. Dr. Ihda. Saksi Supardi. Saksi Suja. Saksi Muhyiddin. Visum et Repertum. Atas nama korban Muama, Rizky, Rudiana. Dan korban Pina. Barang bukti sepeda motor dan helm. Korban Muama, Rizky, Rudiana. Kematian korban Muama, Rizky. Dan korban Pina adalah disebabkan kecelakaan lalu lintas. Itu masalah di situ ya. Jelas terang beneran. Nah ini kita tanya dikit. Saya sampai kekit. Ada masalah sperma ini. Sedangkan mengenai sperma ditemukan di setiap lubang kemaluan Pina. Tidak dibuktikan. Nah kenapa tidak dibuktikan Bang? Berarti pemorkosannya nggak dibuktikan ya. Tapi dikenakan pasangan pemorkosan juga. Ya tapi kan terakhir Hakim juga tidak membuktikan itu. Bang, harusnya Bang ya. Kalau kita mau-mau ini banget ya. Kalau mau jujur. Mau jujur semuanya. Harus dibukar. Kalau saya meneliti berkas ini Bang. Kalau saya waktu saya jadi uditor dulu ya. Iya, iya. Nah waktu saya jadi uditor. Pengalaman. Ini kita sering pengalaman ya. Ini dikatakan anak di bawah umur. Kalau saya jadi uditor, saya sampaikan penyidik. Lengkapin akte kelahirannya. Biar saya tahu kalau anak ini memang di bawah umur. Oke. Betul kan? Iya. Itu saya teliti Bang. Kalau saya jadi uditor Bang. Kalau nggak cocok. Kayak sandai dari penyidik POM. Melimpahkan saya. Barang bukti nggak ada. Saya bikin surat. Minta barang bukti. Oke. Saya teliti. Saya kebetulan Bang ya. Saya bagian lakarah. Kalau di uditor itu ada bagian lakarah. Sebelum masuk ke kepadah ke oatmeal itu berkas itu masuk ke saya. Diteliti. Teliti. Saya teliti. Jelimet begini Bang. Nah jelimet begini. Mau orang penyidiknya nggak suka sama saya. Biarin aja. Pak Barwan. Ini ada lagi yang. Aneh. Kan kasus pembunuhannya itu. Waktu di sidang Kak agak tertutup ya. Itu juga aneh ya. Menurut Anda. Kalau Tata itu wajar. Tertutup. Karena kan dia masih di bawah umur pada saat itu. Menurut Bu Marwan. Itu apa kira-kira yang terjadi di situ. Saya nggak mau berandai-andai juga. Bisa jadi ini Bang ya. Bisa jadi ini Bang ya. Saya orangnya sportif Bang. Karena itu Kak Asusila. Nah. Tapi ini kan kasus pembunuhannya. Ya. Saya harus buka-tutup ini Bang. Harusnya dibuka. Buka-tutup. Ya. Pembunuhannya dibuka. Pas Asusilanya ditutup. Itu pengalaman saya begitu. Ada buka-tutup. Nggak menggabungi. Ini semua. Katanya ditutup terus. Ya. Itu aneh ya. Kalau ditutup terus udah aneh. Bini ajaib. Sangat aneh. Masalahnya udah-udah nggak benar. Sidang itu kan harus terbuka. Untuk umum. Untuk umum. Kecuali Asusila. Sudah menyalahin dong. Menjadi kuhab dong Bang. Ya. Kira-kira mudah Bang gimana? Abang pengacara juga. Ini rupiah kuam nggak ini? Iya betul. Nah. Berarti dari. Mulai dari. Makanya saya bilang. Kalau dia Asusila pemerkosan itu ditutup. Tapi ini kan. 340 Bang. Jadi harus juga dibuka. Harus dibuka Bang. Kamu udah percana Bang. Jadi itu. Ganjil. Ganjil. Sangat ganjil. Banyak semuanya keganjilan. Makanya semuanya itu adalah di. Rudiana. Kita buka. Jadi. Kuncinya ada di Rudiana. Rudiana. Dan juga kalau kita ingin memperjelas kasus ini. Kita hadir ke Ibu Nining ya. Sebagai pemilik. Ibu Nining. Termasuk si polisi ini. Saya terhadirkan juga. Oh. Saya mau nanya. Kamu udah TKP kamu gimana? Kamu udah berani mengatakannya laka lantas. Kan itu lho Bang. Ya. Makanya seharusnya ini Bang. Saya bilang ke Polresnya ini Bang ya. Ini 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 kita. Pengalaman saya juga pernah juga jadi. Pemimpin. Kemandannya lah Bang. Kan kemandan. Saya pernah juga. Sudah punya pengalaman nih. Pengalaman. Saya kan. Saya kumpulin. Saya kumpulin. Saya tanya. Saya briefing ini. Gimana nih? Ceritanya gimana nih? Bahkan saya sangat aneh juga Bang. Kok DPO sampai 8 tahun Bang. 8 tahun ini seharusnya Bang ya. Setelah terima juga daripada Kapolres atau apa. Kalau kami Bang. Aku tidak ingin Bang ya. Itu ada nama pengawasan pemeriksaan Bang. Ya. Ini kemana lho? Kenapa gak ditemukan? Kamu udah berusaha belum? Nah. Kan itu gitu Bang. Kita tanya salunya. Kamu udah berusaha belum? Kamu carinya. Kenapa? Kenal kamu di mana? Nah. Itu salunya. Salunya. Ini kan interen mereka lah. Saya tidak aneh. Tapi saya kan. Karena abang bilang keganjilan. Semuanya ada keganjilan. Mari sekarang keganjilan ini. Kita buka sama-sama. Kita perbaiki. Yang oknum-oknum ini ya kita bersihkan. Oke. Masih banyak Bang. Anggota Polri itu yang bagus tuh. Itu Bang. Semuanya tuh. Hanya segelin. Segelintir Bang. Yang oknum sebegini hanya segelintir. Segelintirnya sebanyak kok. Oke. Menurut Pak Marwan bahwa. Pegi ini sama sekali tidak punya hubungan dengan kasus ini ya. Bukan saja terlibat tidak punya hubungan sama sekali ya. Gitu ya. Tidak. Dan dia tidak mengetahui ya. Tidak mengetahui. Bahkan tidak tahu juga apa itu siapa itu. Vina Eki apa gak kenal ya. Kan biasanya kalau orang membunuh itu kan paling tidak dia punya hubungan kan. Iya Bang. Sekarang gini Bang. Kalau pengalaman saya Bang ya. 340. Saya mau ngomong ke 340. Antara tersangka. Enggak. Sama korban itu pasti sudah saya mengenal. Dan dia sudah menyiapkan untuk melakukan kepembunuhan. Iya. Ada perencanaan. Sudah ada perencanaan Bang. Sudah ada perencanaan. Motif itu pasti ada. Saling kenal mengenal sudah ada. Kalau tidak ada kok. Pak Marwan ini kan waktu Pegi sekarang ditahankan. Itu kan ada surat penahanan apa pasti disampaikan ke Pak Marwan. Itu apa sangkanya di situ? Dia 340 itu Bang. Tetap dia konsisten 340. 340. Berarti perencanaan ya. Iya. Makanya sangat aneh. Karena itu tadi tidak ada hubungan. Tidak saling kenal. Makanya saya bilang Bang. Saya percaya diri banget Bang. Kalau ini masuk ke sidang peradilan. Saya percaya diri. Insya Allah Bang ya. Saya gak mau mengatakan pasti Bang ya. Semua kuasa itu Allah. Iya. Insya Allah saya bisa memenangkan. Saya ibaratkan pertempuran ini Bang. Kenapa saya bilang pertempuran ini. Kalau ibarat bertempur. Saya benteng-benteng. Saya sudah mendudukin. Sudah kuat. Oke. Senjata kita sudah kuat. Nah itu Bang. Oke. Menarik Pak Marwan. Tadi kan Anda bilang sebenarnya ada dua kunci nih. Iya. Rudiana sama Ibu Nining. Ibu Nining ini Pak Marwan mau cari nih. Jadi saksi nanti. Tapi sekarang sudah agak menghilang. Agak menghilang. Bukan agak menghilang Bang. Apa itu? Mondok keterangan dari timnya di Cirebon itu bukan agak menghilang. Sudah hilang. Kalau agak menghilang mungkin masih ada kembali. Ini menghilang. Menghilang. Jadi agak susah nih Pak Marwan temukan dia. Kemungkinan gak ditemukan. Tapi harapan kami bisa ketemu. Tapi kita harapan dia bisa ketemu. Oke. Kalau begitu masih ada yang Rudiana. Apakah Pak Marwan tidak pernah menghubungi Rudiana? Belum Bang. Belum? Belum. Karena kan tadi menurut Pak Marwan ini juga kunci nih Rudiana nih. Ya. Tapi apakah dia mau berterus terang sama kami? Nah kan itu loh Bang. Kalau pertanyaan abang gitu kan apakah dia mau berterus terang? Kalau menurut Pak Marwan mau gak kira-kira Rudiana menceritakan sebenarnya kasus ini? Gak mungkin? Gak mungkin. Tim pencari fakta. Kuncinya di sana. Oke. Pegi setiawan ini betul-betul kaget ya waktu ditangkap ya Pak Marwan. Kaget. Kalau abang ngeliat wajahnya waktu juta pers. Oke. Kita-kita bisa ngeliat wajah orang. Ini kan kelihatan. Oke. Dan sampai hari ini dia tetap bersih koko kalau setiap pengambilan BAP dia tetap bahwa bukan dia ya? Bukan dia. Sama seperti kami. Dia tidak pernah mengaku sampai sekarang ya? Ya. Kan biasa orang kalau sudah di dalam tahanan Pak Marwan itu kan biasa jadi mentalnya sudah down ya? Nah. Biasanya kan kita tahu aja lah. Ya. Setiap begitu. Akhirnya mulai dia mengaku-mengaku sedikit ini gak ya? Ya. Mau mengaku bagaimana mengaku kalau dia tidak melakukan sih Bang? Hmm gitu ya. Orang mengaku tuh Bang. Kan biasa begini Bang Marwan. Biasa dipaksa tuh di dalam. Eh kau ngaku aja kamu ini bre. Sekapain gitu. Wah kalau ketahuan sama saya. Oke. Penyidik seperti itu lebih panjang lagi. Ini enggak ya? Enggak ada tekanan. Tapi Alhamdulillah. Alhamdulillah dan Insya Allah Bang ya. Insya Allah nih. Insya Allah tidak. Enggak ada tekanan ya? Insya Allah tidak ada tekanan. Saya menggunakan kata-kata Insya Allah Bang. Karena saya tidak mengatakan kata pasti. Nanti kita ini. Tapi Insya Allah dia memang sesuai dengan. Semuanya kejujuran aja. Oke. Sesuai dengan kejujuran. Jadi Pak Marwan ini enggak pernah berinteraksi dengan keluarganya Vina ya? Membatasi diri ya? Bukan membatasi diri juga sih Bang. Sebenarnya enggak membatasi diri juga enggak sih. Karena saya lebih fokus ke Peggy. Enggak kan paling tidak begini Pak Marwan. Kalau kita ingin membongkar sesuatu nya. Kita bisa juga tanya-tanya sedikit keluarganya Vina ya? Iya. Pak Marwan belum melakukan itu ya? Membatasi diri aja ya? Begitu Bang. Nanti terlalu banyak. Kalau yang jelas Bang. Kalau pihak dari sana nanti akan. Nanti membuat kami fokus konsentrasi kami Bang. Ini kan kami ini kan. Saya enggak mau gerakan saya ini terlambat Bang. Sekarang ini katanya di Polda kan mau dilimpah kan. Oh jadi harus cepat. Terlambat saya. Terlambat saya memberikan gerakan saya ke kejaksaan Agung. Oke. Nah memang ini sebenarnya udah tugas kejaksaan. Ya oke. Tetapi kami sebagai ini kami mengingatkan kembali. Nah itu intinya di sana. Sebenarnya udah memang tugas mereka. Oke. Kalau saya Bang mengatakan. Saya sampaikan kepada Polda Jawa Barat. Sekarang Peggy. Keluarkan. Oke. Bebaskan Peggy. Mari kita sama-sama kita mencari. Siapa pembunuh sebenarnya. Di mana kuncinya? Rudiana. Nah itu dia di Rudiana. Itu Bang. Jadi kuncinya di Rudiana. Di Rudiana Bang. Kuncinya di Rudiana. Itu lah. Kalau mau kejujuran. Jangan sampai Bang. Nanti Peggy udah ditahan. Udah lama. Dan saya tetap berkeyakinan. Ini dia enggak salah. Oh berarti kalau begitu polisi harus memeriksa Rudiana dong? Harus dong Bang. Kan tadi Pak Maru bilang. Harus kuji Rudiana. Berarti. Harus. Polisi harus memeriksa Rudiananya. Harus. Walaupun Rudiana. Kan putih di sana Bang. Walaupun Rudiana itu anggota polisi ini harus diperiksa. Iya lah Bang. Kan ini kan oknum Bang. Oknum ya. Oknum. Oknum. Yakin Pak Maruan bahwa Rudiana akan diperiksa nanti. Oleh polisi. Untuk membongkar kasus ini. Insya Allah. Saya masih berkeyakinan kok Kapolri di kepimpinan dari Pak Listio Siget ini masih ini kok. Insya Allah. Dan Pak Maruan yakin kalau Rudiana diperiksa terbongkar kasus ini? Kalau pertanyaan itu ya. Saya nggak mau jawab. Oke. Nggak mau jawab. Nggak mau jawab. Bukan bisa diduga ya. Tetapi kubil tadi. Kalau mau tim pencari fakta. Independen. Berarti Ibu Maruan lebih berharap tim independen yang periksa. Lebih dependen Bang. Oke. Bukan saya hanya berharap. Bukan saya sendiri. Oke. Bukan saya. Tapi masyarakat. Yang menghendakinya gini. Kenapa kalau polisi yang periksa? Kenapa harus tim independen? Kalau menurut Pak Maruan. Mungkin dari masyarakat ini Bang ya. Dari masyarakat nih. Kita kan dari masyarakat. Masukkan dari masyarakat. Biar kelihatan lebih independen Bang. Oh lebih netral. Lebih netral. Tetapi bisa jadi memang dari pemeriksaan dari propam pun sudah cukup. Oke. Tetapi kan masyarakat. Kita kan masyarakat ini Bang. Oke. Masyarakat menghendaki. Agar tim pencari fakta. Yakin saya. Tetapi masyarakat. Ini masyarakat Bang. Kalau saya sendiri apa artinya? Masyarakat ini Bang. Oh oke. Itu aja Bang. Saya bilang bebaskan Peggy. Lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah. Daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Dan bukan sekedar Peggy. Yang di dalam pun harus dibebaskan. Oh iya Bang. Iya Bang. Karena mereka nggak bersalah ya? Menurut emar kita tidak bersalah. Bebaskanlah mereka. Tapi TK. Karena ini sudah berkekuatan hukum tetap. Oke. Terima kasih Pak Marwan atas informasi yang disampaikan. Mudah-mudahan informasi yang Pak Marwan sampaikan ini. Membuka mata penyidik ya. Agar mereka mau membongkar dan menemukan. Kalaupun kasus ini pembunuhan. Menemukan pembunuhan sebenarnya. Dan kalaupun kasus ini ternyata bukan pembunuhan. Harus juga dinyatakan bahwa kasus ini bukan kasus pembunuhan. Yap. Betul. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up. Sampai jumpa. Sampai jumpa. sub indo by broth3rmax